Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Baik Sehat luar biasa ya Nah ini gondok ada semangat Gimana kalau misalnya lebih semangat lagi Kita nyanyi bareng-bareng bisa? Bisa Kita tau kan lagunya seperti biasa? Bisa Satu, dua, tiga Satu jari kanan Satu jari kiri Ku gabung menjadi dua Ku buat jembatan panjang Dua jari kanan Dua jari kiri Ku gabung menjadi empat Ku buat kamera Ceprik Tiga jari kanan Tiga jari kiri Ku gabung menjadi enam Ku buat menara tinggi Empat jari kanan Empat jari kiri Ku gabung menjadi delapan Ku buat telinga kerinci Lima jari kanan Lima jari kanan Lima jari kiri Ku gabung menjadi sepuluh Kusia berdoa A'udhu billahi minal shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ba'udhu billahi minal shaytan rajeem Ilma wa'udhu Barma wa'amalan solida Amin Oke, duduk kembali Nah, sekarang udah tau kan materi apa yang kita pelajari hari ini Tau tentang sumber energi mata hari Nah, sekarang ibu mau bagikan selembang kertas Perhatikan nanti gambarnya ya Ini Udah dapet semua? Udah Nah, ibu sekarang akan mengaksen dulu nih Mau aksen satu-satu Siapa yang gak hadir, nanti bilang ya Ibu aksen ya, satu-satu Azra, Kairunisa Kansa Adir Bahmi Tiara Maya Mawar Zahira Adir semua ya, anak ibu ya Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini Tadi kan ibu bilang materi kita hari ini Tentang sumber energi sumber mata hari Kemarin kan udah kita pelajari itu sisi-sisi Sudah paham pasti apa itu pengertian energi Ya kan? Ya Nah, sekarang angkat tangannya Siapa yang tahu tentang pengertian energi? Ayo siapa? Siapa? Ayo siapa? Maya dulu Apa pengertian energi? Ya, berdiri boleh Dapat menarikkan baju Dan juga bisa dapat Dapat menarikkan baju Energi matahari itu dapat menarikkan baju Apa lagi? Dapat apa? Kalau untuk pohon Kalau untuk pohon bisa apa? Foto Foto scene Oke, beli tepuk tangan untuk Maya Nah, untuk lebih menyempurnakan lagi Sekarang Tiara Tadi Tiara Menangkat tangan kan Pengertian energi panas adalah untuk menyehatkan tubuh Dan menyehatkan tubuh anak bayi Anak bayi Ya, oke tepuk tangan untuk kita semua Nah, jadi Ibu simpulkan Energi itu Kemampuan untuk melakukan suatu Usama Sekarang Ibu mau bagi dua kelompok Bisa? Bisa Tiara disini Tiara disini Pak Akmi situ aja Kansa sama Kak Tiara Maya Mawar Zahira Ajrah Kelompok dua ya Ya, oke Sekarang Pak Akmiunya disarankan ya Sekarang diskusiin Diskusiin ya Dari hasil gambar itu Kalian amati gambarnya Apa manfaat dari sumber matahari Energi sumber matahari Ini Bu Lingkaran juga Bu Lingkaran Ini Bu Lingkaran Nah Ini Maya Mawar Zahira Ajrah Juga amati gambar yang mengubah Ibu kasih Lalu Apa manfaat dari matahari Ya Setelah itu Nanti Persentasikan ke depan Ya Nah, sekarang Ibu beri waktu Lima menit Untuk mengamati gambarnya Lalu tulis ya Bisa Sudah semua Sudah Sudah Nah Sekarang Kelompok satu maju ke depan Untuk mempresentasikan hasilnya Ayo bawa kertasnya Nah Nah, sekarang Siapa yang mau mempresentasikan Saya Ya Manfaat dari energi matahari adalah Tumbuhan Untuk fotosintesis Bisa juga mengeringkan baju Bisa menyegarkan tubuh Dan bisa juga Menyegarkan tubuh bayi Oke Beri tepuk tangan Untuk mempresentasikan Nah Selanjutnya Sudah paham ya Apa itu manfaat Dari Sumber energi Matahari Nah Sekarang Ibu mau ajak kalian Untuk praktek langsung Kelapangan Mau? Mau Oke Beresin dulu semuanya Alat-alatnya Nah Sekarang kita praktek langsung ya Ini ibu punya Tisu Kertas Dan Sapu Sapu tangan Nah ibu bagikan ya Satu kelompok itu Tisunya dua Tidak Dua itu Ya Kertasnya Dua Tidak Sapu tangannya Dua Nah Kelompok dua juga Tapi sekarang Prosedurnya Ambil Dua Sapu tangan Dua Tisu Dan dua Kertasnya Dimasukkan ke dalam air Ayo Dibentang dulu Sapu tangannya Dibentang 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 Lalu Dicelupkan Kedalam air Kedalam air Ini Ini Teras Teras ya Sampai Jangan sampai Nades-Nades lagi airnya Dua Kita buka Dua 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 Begitupun Juga Tisu Kertasnya Nah Jadi Harus kita Apain Ini Kan Udah Basah Nah Sekarang Bagaimana Caranya Tisu Sapu Tangan Dan Kertasnya Bisa Kering Benar Benar Dijemur Dijemur Jadi Ini kan Ada Dua Sapu Tangan Dua Tisu Dan Dua Kertas Jadi Ibu Mau Lihat Yang mana Dulu Yang Lebih Kering Dijemur Di Matahari Dulu Apa Yang Di Bawah Di Bawah Meja Yang Mana Lebih Yang Lebih Dulu Kering Nah Sekarang Kelompok Satu Dan Kelompok Dua Satu Sapu Tangan Dijemur Di Bawah Matahari Satu Lagi Dijemur Di Bawah Meja Nah Ayo Sekarang Lakukan Jemur Dulu Sapu Tangannya Di Matahari Udah Tadi Kan Kita Udah Praktek Kelapangan Sekarang Kalian Kulis Harinya Udah Siap Kan Udah Jadi Udah Tahu Yang Mana Yang Lebih Dulu Kering Dan Mana Yang Masih Lembah Masih Basah Udah Tahu Kan Sekarang Yang Maju Pertama Kelompok Dua Untuk Mempresentasikan Hasil Prakteknya Tadi Ayo Maju Semua Kelompok Dua Ayo Bacakan Hasil Dari Prakteknya Tadi Nah Hasil Kelompok Baik Tapi Tangan Tangan Kering Dijemur Di bawah Matahari Lebih Jemur Kering Daripada Yang Tidak Terkena Iya Jadi Satu Tangan Kertas Dan Tisunya Itu Lebih Dulu Kering Yang Dijemur Di bawah Matahari Daripada Yang Tidak Terkena Matahari Oke Beri Tepuk Tangan Ke Kelompok Dua Tadi Kita Udah Belajar Tentang Pengajian Energi Tentang Manfaat Super Matahari Dan Udah Mempratikannya Langsung Ngeran Iya Sekarang Udah Gak tau kan Apa itu Manfaat Energi Matahari Pengertiannya Gak tau kan Gak Baik Sampai Disini dulu Pembelajaran Kita hari ini Nah Sekarang Kita tutup Pembelajaran Kita hari ini Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Sampai 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 Sampai